Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ya Pada kesempatan kali ini, disinkan kami selaku kelompok 3 Dari kelas A menajemen diskusi Sekolah Fokasi Universitas di Pondogoro Untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat Yaitu mengenai close-range marketing Atau dapat disebut tugas sebagai pemasaran jarak dekat Tugas ini dibuat dalam memiliki salah satu tugas pokok Pada mata kuliah menitima pemasaran Pertama-tama, disinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami Seperti yang pertama, DSSB, Satni Rafa dengan M023 Kemudian ada Repi, Repita Artma Jaturi dengan M099 Lalu yang terakhir ada Lea Maharani BRGT dengan M045 Selamat menikmati Dari pertama, akan disampaikan oleh saya sendiri Yaitu mengenai pengertian close-range marketing Close-range marketing Atau dapat disebut juga sebagai proximity marketing Atau dalam bahasa Indonesia adalah pemasaran jarak dekat Merupakan suatu jenis pemasaran Yang memungkinkan suatu badan usaha Atau perusahaan mengirimkan promosi atau iklan Secara langsung kepada konsumennya Saat konsumen ini sedang berbelanja Atau mengkonsumsi produk mereka Di tempat perusahaan tersebut Promosi ini dapat dikirimkan secara langsung Melalui perangkat saluran konsumen Yang terhubung dengan teknologi Bluetooth atau Wi-Fi Dan siaran ini hanya dikirimkan dalam ruang yang terkirimkan Atau tempat tertentu Sehingga dapat dikatakan jenis pemasaran ini Sebagai pemasaran jarak ini Materi selanjutnya yaitu mengenai Cara kerja dari close-range marketing Jadi, close-range marketing menggunakan perangkat Seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop Yang terhubung secara langsung melalui Bluetooth atau Wi-Fi Dan ini memungkinkan suatu badan usaha Atau perusahaan dapat mengiklankan produk Atau promosi langsung kepada konsumen Ketika konsumen ini sedang melakukan kegiatan belanja Atau mengkonsumsi produk mereka Nantinya, toko atau badan usaha ini Dapat mengirimkan semacam pesan teks kepada konsumen Yang menawarkan seperti diskon Atau informasi tambahan lainnya Namun, hal ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Apabila konsumen memberikan izin kepada perusahaan Untuk mengirimkan lebih banyak pesan Dengan penawaran khusus lainnya Biasanya, konsumen hanya perlu menjawab ya Atau mengizinkan sebagai pernyataan persetujuan Melalui pesan yang diperimanya Strategi pemasaran ini dapat dilakukan oleh Suatu bisnis baik sebuah toko atau perusahaan Dengan menargetkan konsumen yang berada dalam suatu radius tertentu Yang mana konsumen ini harus setelah menghasilkan kontel Tintar mereka untuk menerima pesan Dan kemudian perusahaan akan mengirimkan pesan kepada HP mereka Namun, ada hal yang harus diperhatikan Bagi para pengguna strategis DRM ini Yaitu mereka harus menggunakan promosi ini dengan baik Dan tidak berlebihan Karena para konsumen dapat melihat promosi yang perusahaan ini Yang diperlukan seperti spam karena terlalu kelebihan dan terlalu banyak Yang kemudian lihat glossless Yang pertama, dapat menghemat biaya promosi Di mana ini dapat menggunakan penggunaan selembaran Yang kedua, dapat dipantau perpektifannya Yakni dengan cara melihat seberapa banyak respon atau penggunaan Pemasaran ini juga dikenal sebagai pemasaran Atau pemasaran hiperlokal Beberapa promosi ini berbukti lebih efektif Daripada pesan yang dikirim ke audiens yang lebih luas Jika media dikirim pada waktu dan tempat yang tekan Maka orang yang menerimanya akan lebih memperhatikannya Misalnya, pembeli makanan di restoran saji Lebih terbuka dan memperhatikan pesan pemasaran saat mereka berada di restoran tersebut Dan sedang ingin mempesan makanan Daripada saat mereka membaca penggunaan tersebut di tempat lain Ses ke informasi dan penghargaan khusus kepada konsumen mereka Contoh, konten yang dikirim pemasar di bawah kategori ini menyebut Yang pertama adalah kupon Tidak seperti kupon yang dipotong konsumen dari koran minggu Kupon ini muncul di layar ponsel mereka dan dapat dipindai di mesinkan Yang kedua, ada konten atau konten yang bermanfaat Seperti pameran dakar dapat menampilkan peta hotel dan jaringan supermarket Dapat memberikan beberapa resep Contoh penerapan dari close range marketing ini Penerapan masalah jarak dekat ini biasanya melampatkan perangkat yang mampu menjalankan fitur wiki dari youtube Seperti smartphone atau klik guna mengirim tekan, produk, atau layanan secara langsung pada konsumen saat mereka akan berbelah Sejumlah besar bisnis menggunakan pemasaran jarak dekat Untuk memberikan informasi baru kepada konsumen dan mempromosikan barang dan jaringan mereka Ini termasuk perusahaan besar, warna labah, yang ingin menyampaikan nuansa yang lebih labah kepada konsumen Contoh bisnis warna labah yang menerapkan strategi close range marketing Yaitu, yang pertama ada Medi, dan kedua ada Regis Tempat makanan paspor ini adalah salah satu bisnis warna labah yang menggunakan strategi close range marketing Dimana ketika konsumen berada di tempat makan tersebut dan menggunakan layanan multi-grafis yang telah disediakan Nantinya dari pihak Medi, dan Regis menggunakannya juga sebagai media mengiklankan produk Seperti kupon dan lainnya Tempat makanan paspor ini adalah salah satu bisnis warna labah yang menggunakan strategi close range marketing Dimana ketika konsumen berada di tempat makan tersebut dan menggunakan layanan multi-grafis yang telah disediakan Nantinya dari pihak Medi, dan Regis menggunakannya juga sebagai media mengiklankan produk seperti kupon dan lainnya Konsep ini juga berfungsi di tempat lain Seperti stadion bola basket, mungkin mengirimkan jadwal tentang konser yang akan datang selama pertandingan Berharap bahwa beberapa penggemar pelanggan basket yang hadir juga menyukai musim Beberapa contoh dari bisnis dan organisasi yang terbuka untuk menggunakan pemasaran jarakkan Dengan peti, yang pertama ada bandara, bank, hotel, dan agen penjara Saya akan membahas mengenai target pelanggan atau konsumen Dalam menentukan target konsumen dengan strategi pemasaran close range marketing adalah dengan menargetkan orang yang akan menerima promosi atau event Yang pertama, mereka termasuk orang yang paham teknologi dan mengerti menggunakan smartphone mereka Yang kedua, menjangka orang yang tidak terlalu sibuk tetapi membutuhkan informasi yang lebih banyak Misalnya, ada seorang pekerja yang sedang bertugas di luar kota Nah, maka dia akan cenderung lebih terbuka untuk menerima promosi restoran terdekat Untuk dapat menjadi konsumen lebih banyak, pemasar atau pelaku usaha bisa menyampaikan informasi Juga bisa memasang poster yang meminta orang-orang di sekitar untuk dapat mengaktifkan bluetooth atau wifi di perangkat seluler mereka Jika konsumen atau pelanggan melakukannya, itu berarti mereka setuju menerima iklan atau pesan Penting bagi pemasar untuk membangun basis pelanggan tetap juga Misalnya saja, restoran membuka satu kupon gratis untuk pembelian pelanggan ke-10 kalinya Gampaknya, orang tersebut akan cenderung lebih terbuka terhadap pesan atau iklan yang masuk ke perangkat selulernya Oke, selanjutnya, riset selanjutnya kita akan membahas bagaimana strategi close rank marketing dikembangkan dan diterapkan Yang pertama, sebelum memulai menerapkan strategi close rank marketing Perusahaan harus memutuskan apa tujuan dari promosi tersebut Apakah perusahaan ingin terhubung kembali dengan pelanggan lama atau apakah ingin membuka cabang dan mencari pelanggan baru Menentukan tujuan terlebih dahulu memungkinkan bagi tim pemasaran untuk menyesuaikan dengan pelanggan Yang kedua, juga penting mengetahui kapan harus melakukan pemiklanan atau memilih waktu yang tepat Nah, yang ketiga, aspek penting selanjutnya adalah menindak kelajuti pelanggan Dimana dalam promosi menggunakan pesan singkat setelah mengirim informasi seputar diskon atau kupon Setelah mengirim informasi tersebut, penting untuk mengirimkan teks tambahan penawaran yang akan datang Nah, yang terakhir, mengevaluasi keberhasilan dari strategi pemasaran close rank marketing Penawaran yang diberikan dapat mudah dilacak dan dapat dianalusi seberapa efektif promosi tersebut Nah, jika jumlah tanggapannya terlalu rendah, dapat dijadikan masukan bagi tim marketing ke depannya Nah, juga sebaliknya, jika jumlah tanggapan terlalu tinggi, dapat ditidaklanjuti ke depannya bagi tim marketing Terima kasih Terima kasih Terima kasih